Intro Berbeda 2 hari dengan ulang tahun syahrini, Fatin Sitkelubis, ex-factor Indonesia, selasa kemarin genap berusia 17 tahun. Dan kemarin ia mulai menjalani hari-hari di usia sweet 17, walaupun masih dalam suasana ulang tahun, Fatin tetap menjalani profesi barunya, yakni rekaman lagu terbaru. Dan di tengah kegiatan rekamannya, ia tetap saja menerima kado dari fans. Dan yang paling mengembirakan, tentu saja saat ia membuka satu demi satu kado yang datang. Berikut ini suasana penuh keriangan, ketika Fatin tak henti-hentinya mengagumi kado yang ia terima dari Fatin Istiq. Halo Mirsa, sekarang aku udah di studio 8, sedih biasa aku rekaman, dan sekarang aku pengen rekaman gitu. Dan tadi pas pengen rekaman tiba-tiba, Taraaa, maget banget, banyak banget kado yang ampun. Aku gregetan. Boleh buka nggak? Ini nih, ini dari Fatin Istiq Jakut, Jakarta Utara. Ini biasanya di belakang sini ada tulisan fallback ya. Biasa gitu. Ini wajarlah. Eh, tidak ada. Bisa berwarna. Yang namanya, yuk. Eh, bukan. Wih, makasih buat ini si Jakut. Emang aku lagi, akhir-akhir ini lagi suka panda sama si Beren Husky. Jadi aku pernah di Twitter, X Fatin gitu. Terus, apa sih binatang sukanya apa? Aku bilang panda sih, Beren Husky sama kucing. Nih, wuh, gede banget, genduh. Enak dipeluh. Di rumah juga banyak. Ayo kita buka. Happy Birthday Fatin SL Sweet Seventeen. Dua orang. Dia Fatin Istiq Tangerang. Dan iartinya ada ID Ubayi Edah. Fallback ya. Wih, liatin dong itu. Tinggalkan kalau siapa. Ini dari siapa. Oh. Tetep ya fallback. Iya, Fatin. Iya lah. Bilang apa? Terima kasih. Wah, gendutnya. Aku usahnya aku goyang-goyang dulu. Apa itu kira-kira di sini? Ini padat. Apa ya? Album. Tapi kalau album goyang. Iya, seru banget. Aku kan orangnya kepo banget. Banget-banget-banget. Jadi kalau misalnya, misalnya nih fans aku lagi ngomongin tentang Fatin Istiq. Terus, kayak mereka, aku gak boleh tahu. Aku bakal Uber terus. Itu kan mereka udah nyampe rumah. Mereka udah di halaman. Nah, kuenya tuh di halaman depan. Jadi ceritanya sebelum ini aku belum tahu. Aku langsung lari, keluar lewat samping gak pake sendel. Demi lihat, lihat mereka bawa apa. Jadi mereka gitu kan, bikin kepo. Siapa suh punya idola kepo. Itu bukan salah aku. Kado ulang tahun mengalir tidak hanya ke rumahnya. Tapi di studio pun saat ia menjalani rekaman. Tapi begitulah, satu hari menikmati Sweet 17, harus dilewati dalam suasana kerja. Seneng banget. Maksudnya gak pernah dapet perayaan kayak gini. Walaupun ini sebenarnya kalau dilihat ini sebenarnya cuma banyak dikasih kado dan gak ada perayaan apapun. Tapi ini bener-bener bikin beda banget dari tahun kemarin. Tahun kemarin tuh, kado-kado kayak gini ada kalau aku rayain doang. Pake undangan, segala macem. Nah, ini mereka inisiatif sendiri. Aku gak bilang kado-nya harus apa. Terus dikasih yang kayak gini. Jadi seneng banget sih. Iya sih, aku kayak ini tuh kayak nikah gitu ya. Ada resepsinya tuh nanti ditunggu dulu gitu. Jadi aku sih masih sabar-sabar aja. Nanti juga paling ngerayainnya sama ayah mama. Cuman jalan-jalan gitu doang. Aku gak begitu kayak gak mau-mau-mau gitu. Jadi kemarin juga udah rame banget. Semoga kamu panjang umur. Sehat lalu. Terus sehat lalu deh pokoknya segalanya yang terbaik. Allah tau deh. Buka dikabulin. Terima kasih. Oke pemirsa, sekarang aku lagi rekaman. Jadi ngejar album kan yang album selalu itu. Jadinya aku ngejar dulu. Ini dengan pertama di usia 17 tahun. Jadi ini 17 tahun di awali dengan lagu ini. Mateng lah ya suaranya. Bangaruh sih. Semoga mateng deh ya. Semoga sugestinya orang yang mendengar itu. 17 mateng, 17 mateng. Semoga doain ya. Semoga lagunya sukses buat kita semua. Semoga banyak yang suka. Amin. Kebahagiaan memang merengkuh momen ulang tahun ke-17 Fatin. Apalagi ia juga sempat melewati saat-saat bersejarah itu di sebuah pesantren di daerah puncak Jawa Barat di depan ratusan santri. Di sanalah ia bisa berbagi kebahagiaan yang nyaris tak pernah disangka-sangka. Iya ini pertama kalinya aku kayak santren yang gini. Terus di hari ulang tahun aku yang 17. Di umur yang aku pengen banget. Jadi ini hari yang bagus banget sih. Dari pukul 0-0 sampai sekarang tuh kejadiannya masih aku ingat. Kebahagiaan Fatin, terutama karena suite 17 dilewati dengan penuh warna. Ada momen bersama para santri. Ada pula banjir kado dari para penggemarnya. Kado yang membuat hubungannya dengan Fatinistik semakin dekat. Dan kedekatan yang nyaris sama terlihat di rumah Chris Dayanti. Selasa kemarin, KD mengumpulkan para penggemar setianya di rumah. Lalu, seperti apa suasana penuh nostalgia itu? Benarkah para penggemar ini yang paling setia karena sudah terjalin sejak gelasan tahun silam? Momen spesial yang membuat dekat terlihat juga di kediaman Chris Dayanti. Istri Raul Lemos ini sengaja mengumpulkan penggemar setianya yang tergabung dalam BFF, Best Fans Forever. Lantas seperti apakah suasana bersama para penggemar yang sejak zaman dulu mengidolakan KD itu? Tapi mengapa tiba-tiba saja KD mengumpulkan penggemar setianya?